kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di gulung merdeka kelas 11 di video yang ke 35 kita belajar lang CSS Tailwind pada bagian yang kedua dari Tailwind kita akan membandingkan antara Tailwind dan Bootstrap kita ke materinya disini kita akan membandingkan pembuatan button saya menggunakan contoh dari flowpy.com kemudian disini ada contoh penggunaan dari kelas-kelas dari Tailwind untuk mengajakkan sebuah button jadi button yang berwarna seperti ini kita akan bandingkan dengan penggunaan dari Bootstrap kita ke VS Code, di dalam VS Code ini saya menggunakan Bootstrap yang diambil dari CDN, jadi ini online diambilkan dari web dari cdn.js deliver kemudian ini, ini diambilkan dari online, nanti bisa di install dari offline kalau yang menggunakan offline, ini hanya untuk sebuah contoh saja contoh di dalam sini, ini yang kemudian kita akan menggunakan stileship di CSS ini menggunakan ini adalah Tailwind kemudian yang ini adalah Bootstrap saya ambil contoh disini untuk membuat sebuah button di dalam Bootstrap, saya akan menggunakan link dari A atau Href jadi contoh, dalam sini saya akan buat div, ini kelasnya kemudian disini saya akan buat A misalnya disini saya buat daftar, kemudian untuk menghasilkan sebuah button dari Bootstrap saya tinggal menambahkan kelas di dalam sini kemudian saya akan tambahkan kelasnya adalah btn, kemudian ini tambahkan lagi warna dari buttonnya saya akan buat sebuah btn primary seperti ini, kita ctrl S kemudian kita bisa lihat hasil di dalam sini so, preview hasilnya adalah ini, jadi kita cukup menggunakan dua kelas, yaitu button dan button primary, maka akan menghasilkan seperti ini nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan kelas yang ada di dalam tailwind, jadi contoh saya sama, akan buat sebuah div kemudian di dalam div ini saya akan buat lagi A kemudian saya akan ketik di dalam sini daftar, kita ctrl S hasilnya seperti ini ini menggunakan yang ada di dalam tailwind nanti saya akan ambilkan kelasnya saya akan ambil dari kelas yang ada di dalam sini jadi di kelas ini saya akan copy sampai selesai, jadi panjang sampai ke dalam sini kemudian klik kanan kemudian copy saya akan taruh di dalam kelas ini kemudian saya akan paste di sini kita akan lihat hasil penggunaan dari tailwindnya ini kita akan atur lagi supaya tanda peteknya nah ini rompuk hasilnya seperti ini jadi contoh untuk menghasilkan sebuah button menggunakan bootstrap kita cukup menggunakan dua kelas yaitu button dan button primary tapi kalau menggunakan tailwind kita ada di dalam sini untuk menghilangkan garisnya kita masih akan tambahkan lagi sebuah kelas yaitu text kemudian spasi decoration non nah ini untuk menghilangkan tanda garisnya ini jadi kalau kita melihat perbandingan penggunaan button menggunakan bootstrap dan menggunakan ini ini saya akan berikan saja sebuah kelas margin bottom nah ini contoh jadi di dalam sini ini menggunakan bootstrap dan ini menggunakan tailwind pada penggunaan dari tailwind kita akan lihat dia lebih banyak menggunakan kelas-kelas jadi kalau di sini kita akan ketemu dengan kelas text decoration kelas text white kemudian bg gradient kemudian warna dari purple atau blue kemudian kalau di hover munculnya ini kemudian fokusnya outline kemudian fokus ring blue jadi ada banyak kelas yang dipakai di dalam tailwind jadi begitu banyak kemudian juga terdapat py untuk padding kemudian margin dan seterusnya jadi terdapat banyak pengaturan yang digunakan di dalam tailwind untuk menghasilkan sebuah tampilan seperti button kemudian di dalam bootstrap ini cukup menggunakan dua kelas saja yaitu btn dan btn primary ini kembali lagi ke penggunaan jadi masing-masing bisa menggunakan bootstrap boleh menggunakan tailwind kalau mau cepat dan mau sederhana bisa menggunakan bootstrap tapi kalau yang mau limit tapi bagus karena tampilannya bagus misalnya disini ada banyak pilihan kita bisa set warna-warna sesuka kita jadi bagus tampilannya ini menggunakan tailwind tapi kalau yang mau cepat dan hasilnya seperti itu kita bisa menggunakan bootstrap jadi itu perbandingan penggunaan dari tailwind dan bootstrap pilihannya kalau kita mau bagus tapi ya lebih jelimet kita bisa menggunakan tailwind tailwind ini lebih ringan daripada bootstrap karena bootstrap ini akan mengambil banyak sekali dari memori karena disini cukup sudah diringkes dalam bentuk seperti ini sementara tailwind ini di protoli mana yang tidak kita pakai kita bisa atur-atur lagi nah itu penggunaan dari bootstrap dan tailwind silahkan dipilih bebas kalau tailwind jelimet tapi bagus kita bisa set sesuka kita kalau set seperti ini tampilannya nah itu saja materinya kita akan lanjut di video berikutnya terima kasih selamat menikmati